Wali Kota Pai Kumbu Rizah Falepi menyebutkan salah satu upaya untuk membentuk kekebalan bersama atau kelompok atau hair immunity, yakni dengan cara vaksinasi. Hal ini ia sampaikan pada saat sosialisasi vaksinasi kepada wali murid dan pelajar di SMK Negeri 2 Pai Kumbu selasa pagi. Saat ini masyarakat Kota Pai Kumbu terdata sebanyak lebih kurang 50% telah divaksin. Wali Kota 2 periode ini mengungkapkan vaksinasi terhadap pelajar sangatlah penting, karena pelajar merupakan bagian dari populasi, yakni mencapai 16 ribu. Dari jumlah tersebut di presentasi pelajar menjadi penyumbang 17% untuk divaksin. Sedangkan terkait pembelajaran tatap muka, ia menyebutkan kita tak ada lama belajar dengan sistem daring, karena dari itu terbatas dari sisi pendidikannya. Ini masalah kita harus mengejah hair immunity, itu 70% populasi Pai Kumbu harus kita vaksin. Pelajar kan termasuk bagian dari anak-anak kita yang populasi itu. Dan mereka walaupun sehat, walaupun mungkin kena positif COVID, karena masih muda kebanyakan itu, apa namanya, OTG ya. Tapi yang perlu kita sadari bersama adalah, mereka juga berpotensi untuk menyebarkan kepada orang lain. Nah ini yang perlu kita jaga. Kita nggak mungkin lagi terlalu lama untuk daring, karena daring itu terbatas dari sisi pendidikannya. Pengajaran mungkin oke, tapi kalau untuk sekolah-sekolah kejuruan ini kan dia butuh tatap muka itu lebih dari sekedar tatap muka ya. Prakteknya ini yang penting. Dari total 1.900 siswa SMK Negeri 2 Pai Kumbu telah melakukan vaksinasi mencapai 30%. Dengan sebanyak 4 kali dengan capaian vaksin mencapai 582 orang vaksin yang pertama dan 84 orang untuk vaksin yang kedua. Siswa di SMK Negeri 2 Pai Kumbu sekitar 1.900 siswa atau presentasi sebanyak 30%. Dari Kota Pai Kumbu, Ikhlasul Isan, DNI TV Dari Kumbu, Ikhlasul Isan, DNI TV Dari Kumbu, Ikhlasul Isan, DNI TV Dari Kumbu, Ikhlasul Isan, DNI TV